isinya bintang-bintang semua nih it's all stars right here how did you guys, you maybe and mungkin juga Coach Ahang manage all the egos on the team mbak ya bapak man, lokalnya Vlita Jaya gak dapet menit gitu kan what are you gonna do with them, next season what's your plan for all the young players oh untuk seorang Jeremy Immanuel if you could sign any imports, who is your dream import to have on Vlita Jaya, what's the best goal and welcome back to Trash Talk and hari ini, kita sit down with the champion Vice President of Vlita Jaya Jeremy Immanuel Jett, how are you man? you've been really busy after winning the championship yeah, okay lah Rock it's a long season for sure berterima kasih juga untuk untuk Tuhan bisa dapet hasil yang maksimal this is your first year with Plita Jaya bener kan ya? first season? oh nanti deh realnya for you, what was it like ngelihat finally Plita Jaya kan, banyak yang bilang udah puasa nih kelar juara and now you did it and bring the championship to Plita Jaya sebetulnya it's not me lah I think coaching staff melakukan adjustment pas musim udah berjalan kan itu adjustment yang sangat baik habis itu juga kita punya lokal lokal yang percaya sama sistem jadi itu akan lebih mudah lah saat lokalnya bener-bener buy into the sistem yang kita terapin saya rasa kepemimpinan Coach Ahang juga patut amat diapresiasi dari semua pihak itu yang menyebabkan Plita Jaya bisa reach goalnya musim ini dan jangan lupa kita juga menyelesaikan BCL on a positive note juga gitu loh gak mungkin akan terjadi tanpa peran coaching staff sih menurut saya sama ya daily operation anak-anak yang Adi Adin Pak Budi segala macem they've done a tremendous job on a daily operation jadi pemain kita bener-bener fokus ke main aja gitu loh dia gak pikirin apa-apa lagi fokus main dan hasilnya ya kita dapat juara kita yang keempat dan mungkin bagi yang belum terlalu banyak tahu tentang Jeremy juga can you just explain your role maybe with Plita Jaya saya di Plita Jaya dipercaya jadi Vice President membantu President Club Pak Andi Kopernomo dan Komisaris Club ada Ibu Dita sama Coach Victor Oring disini saya juga bantu untuk create rosternya dari lokal sama import lalu ya beberapa planning planning team dan dan ya sedikit banyak strategi-strategi tapi ya kalau teknis mah itu semua di bawah kepemimpinan Coach Ahang lah itu udah kita udah gak urusin tapi ya planning-planning tim di luar lapangan itu banyak ya kita urus juga sih Rock Jerry lu masih 30 ini bukan pekerjaan yang gampang ini bukan pekerjaan yang muda apalagi datang dengan tekanan yang cukup tinggi yang lu harus mengembangkan kan untuk untuk lu kamu how tough is this job right now yang pasti tanggung jawab itu sangat besar tapi yang saya gak bisa lupain itu adalah kepercayaan kepercayaan yang udah dikasih sama keluarga besar Pelita Jaya ini yaitu yang saya pegang lah itu yang bikin jadi jadi tugas yang memang berat ini tapi jadi enjoyable Rock gitu dan saya juga gak bisa lupain pengalaman ee dua dua musim saya di Rans itu juga ee jadi modal yang sangat baik untuk saya masuk di Pelita Jaya di tim yang memang memiliki ee target dan kaliber untuk jadi finalis setiap musimnya dan of course the national team bro like those ee i think two and a half years ya almost three years itu yang saya ee bener-bener belajar lah disitu jadi ya semoga kedepannya terus bisa deliver untuk Pelita Jaya and you mentioned tadi kan dua season di Rans did you do something different with Pelita Jaya what did you learn from Rans yang jadi bedain lah pas lagi masuk ke Pelita Jaya ini yang pasti dengan kita harus bisa adjust perihal target itu juga something big maksudnya apa yang manajemen expect dari kita dan gimana untuk mendeliver expectation manajemen itu kan sangat beda kalau memang targetnya di play off aja sama target lo harus juara gitu lah maksudnya ee perbedaan itu yang ee bisa ngebikin saya tuh ngeliat dari dua sisi lah gitu ee tapi saya juga belajar di Rans itu gimana kita ee bisa mendelegasikan tugas-tugas di luar lapangan tuh banyak banget loh sebetulnya tugasnya daily anak-anak operational management social media konten ya you know lah tentang konten lah it apa itu tugas yang harus dipikirin juga gitu gak bisa dilupain aja nah gimana cara mereka ngejalanin itu tuh sangat rapih gitu nah itu yang ee yang saya juga bisa dari bisa belajar dari Rans ee soal itunya yang ee kita bisa bawa juga ke Prita Jaya so Jeremy actually oversees everything oh iya on a daily basis iya dari youtube video lah dari postingan instagram segala macem ya sampe sampe importnya siapa juga hehehe wah gila itu lumayan banyak sih yang harus dilihat sih setiap hari tapi Jer looking back just looking back before we go touch on the locals kan Jeremy juga udah mention locals looking back to the journey what do you think you could do better in your role for Prita Jaya ulasin kalau sekarang for me personally masih far from perfect lah masih banyak keputusan yang saya suggest atau yang saya ambil juga masih ee belum mateng itu 100% setelah itu saya juga harus belajar ee gimana cara mendelegasikan tugas itu itu kelemahan gue tuh Rob gue kadang-kadang suka terlalu maksudnya terlalu kepengen sampe hal-hal kecil juga masih gue pikirin itu istri gue udah kadang-kadang sampe marah-marah gitu ee tapi yang pasti gue i'm very blessed to have ee such a professional and apa ya di Prita Jaya itu very family oriented jadi ya kita punya tim yang udah kerja sama kita dari tahun 86 bro damn maksudnya that's like 40 years bro i'm not kidding bro dari tahun 90-an ada early 2000 ada jadi itu bener-bener jadi kita bawaan bawaan apa di daily basisnya juga sangat kekeluargaan gitu jadi gue sangat beruntung banget di Prita Jaya punya senior-senior karena just like you mentioned i'm only 29 bro tapi yang mereka bener-bener welcome gue dan dan bisa percaya lah gitu sih bro sebelum gue lupa kan tadi lu bilang that you have to deliver a championship right kan down 0-1 di final waktu 0-1 perasaannya gimana tuh masih jadi where you still very sure like okay we still gonna do it kalau gini percaya percaya juara kalau kalau saya pribadi itu dimulai dari sebelum musim okay itu gue udah saya udah percaya percaya nih Perita Jaya bakal juara saat 01 yang kita lakuin adalah mikir jadi percayanya gak boleh ngurang tapi kita harus cari solusinya nih itu saya Coach Ahang dan Pak Diko Budita segala macem ya gak bisa tidur situ jujur aja kita gak bisa tidur sangat mematangkan apa yang kita akan lakuin di game 2 untuk bisa bikin adjustment lalu ya puji Tuhan game kedua kita ambil dan saya rasa saat game kedua juga anak-anak juga ngerasa oh ya we we will go for the kill lah gitu for the next game gitu kan jadi PD nya terus terus ada dong lu tau gue lah ya ya i know i know you kalau i say something bro apa ya come on Satri Muda by the end of the day they have the championship DNA jadi ya kita memang gak bisa lengah sama Satri Muda pokoknya after the game kalau kalian lihat Jeremy ke arah gue bilang gue bilang bro, gue bilang bro itu artinya sehari sebelumnya dia bilang gue sesuatu tapi ya mumpung kita lagi di topik gue pengen tau ya, gue juga penasaran, point of view kan kalau di Amerika, NBA, of course home court advantage, itu artinya lu main dulu, kalau lu punya steering paling atas gue mau tau gue mau tau dari lu, apakah kalian prefer sebenernya ya udah mendingan kita main awal, karena momentumnya bahaya banget nih kalau kita jadi back hill ya kan, pressure banget jadi what do you think about, mungkin next season ada adjustment dari IBL bahwa yang ranking lebih atas ya home duluan oke, disitu saya ngeliatnya dua sisi kalau dari sisi tim sendiri memang ya di di liga-liga lain juga yang yang top seed yang memang main di game satu jika itu kejadian, gue sangat happy tapi ya kan pelitajaya juga udah biasa kita main di mana-mana ya, jadi kita kita bisa ngebikin tiap arena itu feels like home lah, itu itu good thing about pelitajaya dan our fan base mereka benar-benar ngikut lu kalau main di kita main di kita main di di Surabaya, kita main di Jogja wah half of it is our home crowd basically no fan to the other team gitu ya tapi on the other hand saya juga ngeliat gimana ibl ini juga mikirin secara production cost di tim tersebut kalau misalnya kita home away home berarti kan tim yang home pertama ini harus hold the arena for a longer period of time the production the rent itu kan kita semua tim ya gue gak tau tim lainnya tapi kalau saya gitu kan masih majority kita masih rent a board scoring board everything iya kan itu kan berarti kita rent for a longer period of time jadi extra cost yes so from just thinking about the my team or the home team i really love to have the advantage of playing the first game but on the other side on the financial side of things ya itu lebih make sense ya memang format seperti ini jadi i truly understand kenapa kenapa ibl decide format seperti ini dari kayaknya dari dulu ya dari dulu tapi kalau mau dirubah ya juga gak apa-apa iya i was thinking about kayak kemarin itu kan oh pelit aja kan rankingnya nomor 2 maksudnya now they're down 0-1 all the pressures on them to win game 2 gitu loh bahwa harusnya kan the other way around gitu kan bener-bener i was thinking about that and then i would like to ask you one thing antara game 2 dan game 3 do you prefer one day break atau kayak sekarang back to back to keep nah ini tergantung Rob kita lagi abis ngejar apa abis dikejar oke iya kan kalo kita abis ngejar kita maunya keep the momentum going kalo kita abis dikejar kita maunya rest untuk full power di game 3 3 gitu kan nah itu tergantung tapi gini by the end of the day saya rasa back to back game sekarang udah normal banget during the season we always done it juga gitu loh dan saya rasa juga dari 14 tim IBL mereka sudah punya strength and conditioning coach yang qualified juga jadi ya memang gini recovery pemain tuh gak dipikirin sehari sebelum tanding kalian udah lihat jadwalnya sebulan ke depan kayak gimana ya ya you have to plan through it gitu loh gak bisa oh besok tetep ada game oh iya 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 gak bisa you have to plan for it gitu dari jauh-jauh hari saya rasa ya mereka every league udah ngelakuin itu kayak kita kalo main di SEA Games waktu di Vietnam berapa ya 5 games in a row or something like that you mean Cambodia oh gak gak Cambodia juga gila tuh iya 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 and it's really hot Vietnam kan juga gitu oh sama ya iya kayak kita break satu hari terus main-main-main gitu gila sih because i was thinking about the quality of the game maybe kalo pemain yang punya rest satu hari mungkin kualitas game nya will get better that's where i'm coming from bisa jadi juga tapi game 3 seru kan kemarin seru sih sampe akhir karena gini Rob untungnya kita juga pernah ngerasain jadi pemain kan memang fatigue itu pasti akan ada tapi yang namanya kalo adrenaline game 3 it's different bro it's different pasti ya especially for a championship of course itu kan ya that is the last game of the season you will abisin semua lah gitu kan gitu sih i agree i agree about what you say ok di final ada Arigi step up ada Agassi dulu Agassi step up the game 2 and then Arigi step up the game 3 for you ngeliat pemain lokal role nya seperti itu seberapa happy for both of those guys wah itu bener-bener apa apa yang di di lakuin Arigi dia have a tough season for me bener-bener game yang solidify Arigi is a big time player itu waktu di final dan yang lebih bikin happy lagi he got right back to work bener-bener dia cuman rest i think 3 days 4 days terus dia workout lagi udah bener-bener dia udah udah locked in for next season gitu itu yang itu yang ngebedain si roh kalau menurut gue antara pemain yang oke sama franchise player untuk Agassi i'm very happy because dia bisa nunjukin memang mau gimana pun local still play a big role kayak tadi kita sempat ngobrol sebelum kameranya di rolling kalau dari berita jaya kita bangun pemain import kita dari lokal kita not the other way around karena for me for now lokal kita sudah complete jadi tinggal ya missing pieces nya ya di import gitu jadi role nya ya udah kelihat juga ini jujur aja ya kemarin yang waktu finalnya bikin pusing Bagir bos iya wah gila gue wah si Bagir but he's ready for next season like it's going to be scary for a lot of teams because Bagir have the talent dia punya work ethic nya juga dan i'm really happy also for Bagir dia di biggest stage dia bisa 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 execute gitu itu kan yang susah orang bisa you can plan anything bro inside your head you can plan it everything tapi to execute is another thing gitu kan i'm really happy for Bagir also especially in the biggest stage iya gitu dia bisa perform hebat Bagir hebat actually Bagir was like one of the most surprising thing happens in the final sih gue jujur gak terlalu expect dia bisa sebagus itu sih ini yang orang saya pribadi kan sama sama Bin udah ya udah kita udah ini lah udah sangat deket lah dia sebelum game 1 dia cuman ngomong jadi dia gak maksudnya orangnya tuh sangat gak banyak ngomong dia bener very simple dia sebelum game 1 dia cuman bilang Jeremy don't worry about nothing dia ngomong gitu terus udah game 1 selesai kita kita apa down 0-1 terus kita ngobrol soal buat game 2 dan dia yang mengemukakan ide udah gue aja yang jaga si Ronaldo Zamora ya don't worry about it let me guard him dia yang itu dan itu bener-bener ya kita lihat lah maksudnya bener-bener dia bener-bener menunjukkan kelasnya Bin bener-bener menunjukkan kelasnya disitu offensively ya we all know lah tapi defensively he really shows that he's an elite defender menurut gue dan itu pembedaannya sebetulnya karena Zamora salah satu yang bikin kita pusing di game 1 gitu dan Bin really delivered the game plan well deserve to be finals MVP i'm happy for he's getting married soon so yeah it's a that's for the bonus bonusnya family with James Dickey like you know you're very kita kan gak pernah tahu gitu kerjasama dengan mereka tuh gimana tapi kok untuk lo sendiri the whole season with this three amazing guys gimana through professional KJ McDaniel family man through professional always communicate dan dan gue sangat harap dia bisa jadiin Indonesia ini rumah keduanya KJ also wishing wishing him all the good things in life karena ini baru mau lahiran lagi nih anak-anak anaknya yang keberapa ya ketiga keempat anak yang keempat abis itu James Dickey oh man he's very unselfish dia bener-bener mikirin pemain lokal kita tuh bener-bener dipikirin dan bener-bener disemangatin terus bener-bener gak ada ego nya sama sekali disuruh duduk-duduk disuruh main-main tugasnya apa yang dilakuin dia gak pernah komplain satu kalipun dari even dari gue sampai ke mungkin ke apa yang bener-bener sehari-hari sama dia segala macem he never complain dan again also for him I hope that Indonesia can be a second home for him and of course Justin Brownlee oh my God I'm we're so we're so lucky to apa ya bisa dipercaya untuk untuk convince player on the caliber of Justin Brownlee to play for your team is not easy bro itu ya lu aja surprise i was really surprise he came here i'm like what? how? how did he convince Ginebra? apa? and utmost respect for the Ginebra franchise thank you for trusting us also with with Brownlee coach 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 everyone on the management we're so we're so lucky to have him and it shows pemain maybe gini orang-orang banyak juga yang ngomong sama gue wajar kenapa sih Brownlee gak kaya waktu dia main buat ini ini poinnya bisa 30 bisa Brownlee tuh gak dilihat dari situ just him being on the court itu bisa bener-bener ngangkat confidence pemain kita semuanya local maupun import dan yang gue lihat ya lawan kita tuh juga gak bisa take him lightly juga walaupun he's only misalnya nih contoh waktu final final game i think he's only 9 points tapi he he play the most minutes karena apa ya he's the different maker on the court he make the right passes he make the right reads he really made he made our team better point black i don't need him to score 50 points he can only score 9 but if we won the game and everybody played well yeah it's it's the magic touch of Brownlee and Rock one of the most humble super star bro he's a super star bro he's not just a star he's a fuck you know he's a super star like even when we're in Dubai every restaurant every mall that we went to always idol 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 always bro and he's the most humbled guy oh my god yeah yeah Brownlee is him this is good and of course not forgetting about Jakari also spend spend the BCL season with us such a character for me and be talent big guard playmaking semua lokal bukan suka udah sayang banget sama dia gitu loh karena bener-bener bolanya tuh bener-bener passingnya apa segala macem ya very special man Michael Jordan of the Philippines Jackson Brownlee sih oh Brownlee bro by Jakari ntar ada pertanyaan tentang Jakari juga tenang aja aja tapi kayaknya kita udah bahasin semua pemainnya nih pemainnya tuh emangkan high profile gitu kan Lita Jaya obviously itu titipan dari netizen dan juga kita tau Satria Muda sebelum playoff I think sebelum playoff they did a press conference untuk talk about salary cap oke nah kalau dari pelita Jaya sendiri banyak yang bertanya kenapa gak mungkin melakukan hal yang sama kayak Satria Muda untuk release ataupun juga reveal the salary cap ee sebetulnya gini kita ee seratus persen mengikuti ee peraturan IBL ee jadi apa yang IBL bikin sebagai rule dari Liga itu kita ikutin lalu memang ee data tersebut itu bukan termasuk data yang diwajibkan untuk kita ee apa ee share with the public ee tapi yang saya tau dan dan udah dilakuin juga ee itu udah di share di ee internal owners meeting IBL ee 13 tim yang lain udah tau ee data datanya siapa yang lebih siapa yang pas siapa yang ee sangat di bawah itu semua udah tau juga jadi semua tim juga sudah tau ee dan kita lakuin ee apa yang harus kita ee eksekusi gitu maksudnya secara kalau lebih dari the softcap itu harus bayar x amount ya itu udah kita lakuin dan memang hasilnya kan juga untuk dibagi ke apa tim yang lain tim yang lain gitu kan ee saya rasa itu aja sih kalau misalnya mungkin next season IBL bikin peraturan oh salary cap yang lebih harus eh yang lewat dari softcap harus ngomong di public ya ya udah kita lakuin gitu itu it's just a team preference iya it's nothing major kayak wah karena dia harus lakuin gue harus lakuin gak juga lah kayak gitu sih kayak itu cuma penasaran aja sih biar dari para netizen aja kayaknya paling tinggi kok kita paling tinggi itu dikasih itu aja gue gak yakin nih hehehe ya pasti lah yang pengennya kayak begitu hehehe Jer gini emm kita ngomongnya sekarang early in the season emm this is one you got to work i think juga emm pelajaran apa yang lu bisa ambil juga saat memilih Thomas Robinson dan juga Malachi Richardson yang akhirnya dirilis emm itu a part of itu bagian itu bagian dari kita 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 berjalan sebagai tim memang gak ada menurut gue menurut sorry menurut saya itu gak ada yang import udah level kayak gitu yang gak bisa main basket itu gak mungkin emm tapi memang emm baik lagi the pieces untuk lokal kita itu sih yang yang sangat di garis bawahnya gimana puzzle ini kayak puzzle aja sih puzzle nya pas nya itu dengan pemain A atau B atau C lalu setelah itu gimana dia jalanin si game plan dari head coach nah ee jadi saat kita ngerasa ee oh ini puzzle nya kurang atau memang game plan nya itu belum masuk ke si pemain-pemain ini ya memang ya harus kita rilis tapi gak again my utmost respect also for Malchi for Thomas I wish them nothing but the best ee they are a part of the journey of of Plita Jaya being a champion dan kalau saya lihat juga hampir semua tim ya Rok ngelewatin fase ini yang wah maksudnya apalagi tim yang pengen juara sih biasanya sih top 4 top 5 iya top 4 iya wah pada ganti-ganti input kalau untungnya kita cuma dua kali ada yang iya tiga kali empat kali juga ada yang dua bulan sebulan sebulan juga ada hehehe jadi emang itu tergantung aja sih bagaimana mereka pengen punya kekuatannya saat menghadapi playoff aja sih and of course the one of the biggest move juga adalah ee waktu itu datang dengan coach Rob Beveridge and then setelah beberapa game akhirnya di ganti oleh ee coach Ahang what was the decision sih tentang hal itu ee balik lagi itu ke salah satu contoh kematangan manajemen Plita Jaya itu satu yang kedua adalah ee kesolitan coaching staff Plita Jaya juga dimana saat kita decide untuk melakukan move itu timnya gak ada keretakan sedikitpun dari coach Rob juga sangat welcome dan menerima ee decision itu jadi bukan kayak oh pas digeser jadi gak ini malah malah makin solid nah itu yang yang tadi saya juga bilang gimana Plita Jaya ini kita very very professional but family oriented at the same time jadi saat ada perpindahan itu yang lain tuh malah makin solid itu salah satu kunci ee kemenangan kita di di musim ini si Rob kita ngomongin tadi kan kalau ini family oriented solid everybody malah makin kuat juga nah ini kan isinya bintang-bintang semua nih it's all stars right here how did you guys you maybe and mungkin juga Coach Ahang manage all the egos on the team itu yang paling susah ya paling susah tuh bukan ngelawan pemawan tim lain sebetulnya tapi gimana caranya kita nge-manage ekspektasi dan ego masing-masing pemain karena ya mau gimana pun pemain ada ego lah gue juga ada ego nya segala macem gitu gimana pemain apalagi pemain bintang pemain tim nasional import high level apa segala macem gitu nah tapi yang sukses dilakukan oleh Coach Ahang itu gimana Coach Ahang ini bisa meracik orang-orang yang punya level of ego dan dan apa ya dan kepribadian juga ya beda-beda gitu kan ada yang outspoken ada yang ga pernah ngomong ada yang ga pernah ngomong tapi kesel gitu loh itu yang susah tuh kalau Vincent tuh favorit gue di tim karena dia bener-bener bisa dibilang bisa ngekontrol egonya gitu dia main Vincent sama Diki lah dia main yang main ga main yang ga main tapi saat main ya dia ngelakuin tugasnya Chen lu harus jaga importnya ya lu harus rebounding ya dia lakuin gitu loh i really love Vincent i don't know why why everyone ah Vincent bro he's the best center local center in Indo oh without a doubt iya without a doubt dan dia main 5 menit bisa main 40 menit bisa gitu he's 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 my favorite jadi coach Ahang ini sukses coach Ahang coach Koko coach Rob dan Adi dan Budi Kiput sukses untuk nyatuin pertama itu kasih tau misinya habis itu nyatuin visinya anak-anak habis itu dia mereka ngingetin ke anak-anak lu lu semua nih kalian semua di tim tuh punya reasoning yang beda-beda ada yang ya emang passion ada yang udah berkeluarga ada yang anaknya mau sekolah kek ada istrinya mau sekolah ada ibunya atau orang tuanya lagi perlu bantuan atau oh gue lagi mau bikin rumah itu kan why nya anak-anak tuh beda-beda nah Brandon misalnya oh si baby mochi baru lahir dia mau ini apa KJ oh this will be the first time gue bisa main di depan anak-anak gue karena kan dan punya kesempatan dapet championship si KJ juga baru pertama kali waktu dulu summer league kan ya belum ada anak-anaknya segala macem kan nah mereka bisa pakai why nya si anak-anak ini untuk oke we forget about who's getting the most touches who's getting the most minutes who's getting the most points we just play basketball because mereka di di apa di 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 planningnya tuh ini anak-anak nih eh pelurunya pelita jaya semua gitu loh mungkin tim lain tuh pelurunya satu tim misalnya ada tiga apa ada dua apa ada satu atau ada sembilan atau ada lapan tapi pelita jaya ini dua belas bos gitu loh lu siapa aja tiap kali lu perlu ditembak lu harus luar gitu loh lu harus lu harus bisa bisa nembak gitu lu tiap kali saatnya nomor lu dipanggil lu main gitu nah itu gak dari awal tapi ya lama-kelamaan dan saat kita juga buat gue BCL adalah apa ya apa ya the biggest learning curve juga buat anak-anak gitu mereka lawan competition level yang lebih tinggi jadi kasarnya roh ya kasarnya waktu sebelum playoff dia ngelawan Gorgan lawan Hiroshima lawan apa Suwon itu kan bro they're the top team in Asia bro dan mereka bisa rasain itu gitu loh jadi saat playoff mereka they're more ready dan bener-bener udah ya apa yang tim mau gitu loh ini kita mau juara ya udah gitu sih itu yang hebatnya coaching staff kita disitu sih roh dan of course all season long banyak juga yang membahas kan kayak Mbak Bob man lokalnya pelit aja gak dapet menit gitu kan what you gonna do with them next season what's your plan for all the young players I said Dede, Aldi, Greens, Anto, Isaiah jadi kita memang sudah ada plan especially untuk pemain-pemain yang dibawah 23 tahun itu kita ada plan nanti kita bisa share juga tapi kedalaman squad pelita jaya ini akan terus kita kita apa kita asah karena next season ini rencananya yang kita denger ya rencananya BCL itu juga akan more games jadi mungkin Rocky inget deh waktu kemarin kita away lawan BPJ oke yang saya berapa belas poin itu nah mungkin next season akan lebih apa quantity game seperti itu akan lebih banyak dimana ya memang kita harus delegate si anak-anak muda ini ya mereka udah gak begitu muda juga sih dia udah berapa tahun di Liga juga 3-4 tahun di Liga gitu untuk game-game dan ya tugasnya gitu BCL IBL kalau dihitung-hitung tuh bisa kita hampir total ya itu 50-an game sebelum final game jadi it's a lot of games for next season that's why we need the depth of the roster juga sih oke itu untuk yang serius lah Jer udah kita it's done with the serius karena kita ngomong yang santai-santai dikit lah jadi Jer next season ini pelita jaya punya home court yang tetap gak nih? ee jadi jadi rencananya ee kita memang stay di ee GMSB di Sumantri oke itu rencananya ee kita juga apresiasi IBL kasih jadwal untuk next season udah dari sekarang wah jadi kita udah bisa prep better untuk next season karena yang kemarin tuh sangat mepet rom ee dan GMSB ini ee sering banget digunain sama acara ee pemerintah daerah gitu jadi kalo udah gitu kan kita ya pasti kita ee memberikan prioritas ke mereka gitu ee tapi ya insya Allah lah kita kita stay di GMSB musim depan dan ee untuk BCL i believe somewhere around Senayan mungkin ya karena kan kalo BCL harus FIBA level 2 apa level 1 gitu ee if I'm not mistaken Indonesia Reno ya ee kita juga susah banget ee kita juga susah ya di bookingnya oke ee dan sekarang ee ini fun fact kita udah 3 kali nyoba gak buat final loh Rok maksudnya selain final kita udah 3 kali nyoba buat booking tapi bener-bener jadwalnya gak ada ya karena ya mungkin ya gak tau lah sama kuy lah bisa lah kuy main badmintonnya disitu ee Jer udah mulai milih import belum untuk next season udah mulai mungkin discuss ee yang pasti kita akan ee prioritasin yang kita bisa keep itu yang pasti nomor 1 lalu yang kedua long list import itu ee memang sudah ada tapi untuk khususnya untuk IBL ee itu kita masih nunggu karena mungkin ada beberapa peraturan import yang baru akan dirilis ee di minggu-minggu ini ee kita akan akan ngelihat lah itu itu apa dampaknya untuk untuk komposisi tim ee tapi ya gitu ee mungkin orang ee banyak juga kalau apa kemarin gue baca tuh kayak ah kenapa sih PJ importnya dibedain BCL sama ibl ya karena itu gue gak mau habis bensin sebelum play off bos gitu i have to play the cards correct gitu loh jangan sampai peaknya itu di tengah-tengah musim atau sebelum play off gitu jadi ya untungnya BCL ini kan boleh di long list BCL itu boleh 5 import prok nanti each series itu hanya 3 yang boleh di register 2 2 yang di lapangan gitu ya jadi ee Prita Jaya akan akan memaksimalkan itu lah gitu high profile lagi nih sekarang balik lagi masalah high profile atau atau enggak itu tergantung ya kebutuhan tim juga gitu enggak bukan guarantee high profile terus jadi tim juara juga sih malah nanti takutnya jadi tiap game jadi kayak all-star game gitu kan enggak enak juga dilihat tiap kali dia dapet bola well gitu it's it's not about that it's really about competing especially in the high level and parallel gitu BCL itu high level dan for me IBL next season bro it's gonna get crazy it's going to be crazy because tim-tim lain saya lihat KBS saya lihat Borneo trans abis itu KBS udah gue sebut ya udah but they're coming though they're coming they're coming oh itu seorang Jeremy Immanuel if you can't sign any import who is your dream import to have on Vita Jaya you gotta have one like aduh gue pengen banget goal gue pokoknya pengen bawa dia bisa main di Vita Jaya mimpi atau mimpi aja mimpi tapi bisa yang bisa jadi realita juga lah jangan yang terlalu kayak you wanna bring LeBron of course it's not gonna happen untungnya 3-4 tahun belakangan ini saya kan juga bangun relasi di sama management atau agent-agent atau sporting group di luar lumayan oke lah jadi nggak ada yang bener-bener wah gue pengen banget kembali lagi kebutuhan tim gitu kalau misalnya timnya butuh pemain kayak siapa pemain kayak lu gue dulu udah jawab deh my dream yang main di IBL Jeremy Lin i think Jeremy Lin itu bisa naikin pamornya IBL i think itu bisa bisa naikin bisa naikin karena Jeremy Lin fansnya banyak banget disini itu lagi maksudnya apa tujuan timnya kalau misalnya kita mau jadi tim yang memang fokusnya untuk marketing atau komersial dan tiket apa segala macam ya it's easy gitu lah Dwight Howard The Marcus Cousins Jeremy Lin even siapa lo ya kayak the what they're they're doing right now in the Asian tournament gitu kan tapi ada satu lagi sisi dimana ya kita mau yang bisa bikin menang perform gitu itu I think players all the great imports in the NBL apalagi big names dari Euroleague James yang apa sih eh Mike James si si Jebari Bird si ya itu kan Dibari Parker Bird udah main Dibari Parker eh habis itu Jimmer Fred dead ya pemain-pemain kayak gitu kan yang eh big names yang wah gitu loh eh tapi ya balik lagi timnya mau ngapain gitu aja sih Rock kalau misal ada tim IBL yang mau wah kita mau jadi kayak Taiwan Mustang nih ya it's easy give me one name who's your dream pokoknya my dream is the one that 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 keep Plita Jaya jadi champion udah gitu nggak jadi bikin real sih guys hehehe we'll take Mike James lah hehehe Jeremy game mau Mike James udah ada koneksinya lah Drew League eh kita mau tanya kan lu juga bilang udah build connection with sports agency with you know with a lot of people outside Indonesia waktu itu lu sempat mention kayak lu pernah ketemu dengan Rich Paul from Clutch Sports like a year ago like a year ago di Drew League what was the conversation like dan juga apa yang lu mungkin coba pengen collab dengan Clutch ke depannya sebetulnya yang saat itu hanya introduction aja sih introduction ke bola basket Indonesia ke Liga Indonesia karena clearly itu dia nggak tahu anything about it gitu kan eh habis itu eh dikasih salah satu contact eh agentnya dari mereka habis itu eh udah sempat ngobrol juga beberapa kali sama eh VP nya Clutch eh out of that conversation kita kayaknya sih ini juga pemain Clutch deh ada beberapa kayaknya si dari Clay Athlete nah ya itu dia kerja sama-sama Clutch juga kan eh out of that conversation kita udah eh solidify bahwa Indonesia is the next emerging market di Asia karena dari level of competition habis itu profil eh pemain-pemain yang datang kesini itu ya udah on par sama Filipin sebetulnya sih import PBA sih menurut menurut saya dan eh bahkan beberapa nama tuh eh di atasnya import-import Filipin lah gitu nah sama juga ya tim nasional itu kan itu kan sangat-sangat penting mau pemain kita yang dibawa keluar atau eh pemain-pemain itu ya masuk ke tim nasional kan juga selalu ada kemungkinan gitu in my opinion ideal udah better than PBA in my own opinion this is my own personal opinion because all my all my kuya attacking hehehehe karena itu bisa lihat bahwa Mike Henry kesana Taylor Jones kesana so udah mulai reverse nih kayak role sekarang ini eh yang mimpi gue mimpi gue bener-bener gimana caranya kita bisa punya ekosistem bola basket seperti disana sih iya dan industri nya oh my god industri nya sih kalau industri nya kita susah gak lah ini masih nah itu dia itu yang penting we still far away we still far away from that tapi ya better ya kita sekarang pemain secara importnya kan udah 11-12 lah iya Justin Browning aja kesini iya hahaha last question last question um you already made history with the team NAS winning the first gold medal in C games and now give PJ their first championship since 2017 right um you accomplish a lot still being 29 what is your next big goal in Indonesian basketball ee goal pribadi yes mungkin kalau goal pribadi ya gak gak begitu penting lah ya tapi maksudnya goal secara bola basket Indonesia mau dibawa kemana itu ee saya rasa kita akan sangat baik karena last year kita udah host ee world cup viva world cup it's the pinnacle of ee viva events itu satu lalu yang kedua ee siapa ee ketua umumnya berikutnya yang menggantikan ee dani kosasi itu very crucial ee karena dia akan membawa momentum ee apa yang udah di kerjain berapa tahun ini sama hype nya juga kan trajectory dari viva world cup lalu ibl nya punya industri nya sangat baik lalu ya mas azrul for i don't know 20 years done such a tremendous job di dbl gitu jadi tugas ketua umum berikutnya adalah ee bener-bener mikirin gimana cara mengemasi bola basket dari sisi pembinaan abis itu ee apa development youth youth development ee liga-liga mini basket atau it's like a peewee league ee sama jembatannya ini yang missing nih dari dbl ke ibl itu the college level gak ada gitu loh oke ada liga mahasiswa tapi for me the belum jadi competition yang mature lah nah lanjut setelah itu bagaimana tim nasional ini bisa diisi komposisi dari majority tim ibl itu pr-nya gitu loh gimana caranya kita naikin ee level dari si pemain-pemain lokal ini supaya hampir semua tim bisa kontribusi ke tim nasional lo bayangin kalo misalnya dari 14 tim 14-14 nya ada pemain tim nasional it'll be fun it'll be fun rock gitu karena mau gimana pun ini masih liga pemain lokal mau import itu apa 20 poin 30 poin 40 poin tapi kalo lokalnya gak support gak gak bisa paling cuma satu game dua game but for the whole season it's hard dia butuh lokal dan saya rasa ee bisa kesitu gitu nah nanti tinggal ee kolaborasi antara siapa ketua umum baru sama pemerintah sama non pemerintah itu sangat penting gitu loh sama grup-grup yang memang support bola basket atau olahraga in general gimana cara mereka kemas itu ya dari situ baru industri nya ee bisa kayak tadi kita ngomongin kayak di PBA gitu ee itu kan udah swasta semua yang yang support gitu you know lah itu kan tim-tim semua perusahaan swasta segala macem ee saya rasa Indonesia dengan dengan populasi kita yang ber 200 juta plus ini bisa kok kita bukan negara kecil ee untuk jadi kalo gue ya ini yang tadi lo bilang ini goal goal gue apa gitu next gue pengen jangka jangka pendek jangka pendek Indonesia bisa dapetin lagi medali emas di 2025 itu pertama lalu medali emas C games lalu yang kedua in the next five years kita harus bisa tembus 808 besar Asia secara ranking itu bisa roh gue makanya kayak tadi gue mention bagir gitu angkatannya bagir aldi yesaya arigi derik terus nanti bisa di support juga sama zayn sama siapa xavier sama all these other names gitu ada sekarang di bawah ada clifton tut den segala macem it's a positive wave gitu loh dan itu bisa banget sih menurut gue dan kalau orang masih sensi soal naturalisasi bos itu kalian lihat aja tuh USA di olimpik aja masih pakai naturalisasi Joel Embiid bro it's the truth bro abis itu Spain beberapa tahun lalu masih naturalisasi masih Lorenzo Brown Lorenzo Brown Serge Ibaka it's common in basketball gitu loh jadi ee bukan kita mentingin naturalisasi tapi naturalisasi memang a part of it gitu dan negara-negara ya USA kurang jago apa sih iya gak sih iyalah masih kok itu kita kemarin di Asian Games Jordan pakai berapa naturalisasi segala macem ya it's it's common yang penting gimana cara kita bina si pemain lokal ini dan i'm very very happy with the with Yuda oh my god for me he needs to play overseas bro we'll see in couple of years hehehe hehehe gitu sih i'm very happy i'm very happy thank you hehehe i'm very happy with the hehehe i'm very happy with the memory card but Jared thank you so much for your time once again congratulations for the championship enjoy your off season jangan terlalu stress-stress banget hehehehe hehehe enjoy and once again ummm just wanna say thank you for the time and guys thank you for watching bye 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 I'll be after you hello